Ambon, CNN Indonesia, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler mengatakan rumah sakit umum pusat, RSUP, Leimena masih kekurangan alat pelindung diri, APD, dan tenaga medis untuk menangani pasien virus corona, COVID-19. RSUP Leimena termasuk rumah sakit rujukan yang ditetapkan pemerintah, Ambon ada dua rumah sakit rujukan COVID-19, yakni RSUD Haulus dan RSUP Leimena, kalau RSUD Haulus fasilitas cukup, sementara yang kendala RSUP Leimena minim sekali terutama APD, Ujar Syarif Hadler, Selasa, 243, Pemerintah Kota, Pemkot, Ambon berharap gugus tugas nasional segera mendistribusikan alat kesehatan ke RSUP Leimena. Presiden Jokowi, Jokowi Dodo, sendiri telah menyerahkan 105 ribu alat kesehatan kepada gugus tugas. Pemerintah Kota Ambon ingin alat kesehatan tersebut dibagi secara merata, termasuk Maluku yang rencananya akan diberikan sebanyak-sebanyak 10 ribu alat pelindung diri khusus corona. Sejauh ini, orang dalam pemantauan, ODP, di Maluku sebanyak 61 orang dan pasien dalam pengawasan, PDP, sebanyak 3 orang per Selasa, 243. Pasien dalam pengawasan itu masih menunggu hasil spesimen yang dites balit Bank Kementerian Kesehatan, semoga Maluku dapat pembagian alat kesehatan merata sebab penambahan ODP, Orang dalam pemantauan, setiap hari meningkat, ucap Syarif. Lihat juga, pasien positif corona pertama di Maluku warga Bekasi, Gambas, video CNN. Lihat juga, Ambon seterilkan hotel tempat menginap warga positif corona Syarif lalu mengungkapkan ada satu orang positif terinfeksi virus corona di Ambon yang diketahui pada minggu lalu, 223. Dia adalah warga Bekasi yang bekerja di Ambon. Sementara itu, 14 rekannya yang juga berasal dari Bekasi tengah diisolasi di Hotel Amaris, Ambon. Dari jumlah itu, 3 di antaranya berstatus PDP dan 11 orang ODP, kita rencana cepat pindahkan mereka ke RS Rujukan entah di RS UD Haulus Syat atau RS UP Leimena. Kalau RS UP Leimena berarti kita menarik seluruh perawat di puskesmas untuk mem-BKUP penanganan di sana, kata Syarif. Sejauh ini, telah ada 686 orang yang positif terjangkit virus corona di Indonesia per selasa, 233. Sebanyak 55 orang meninggal dunia dan 30 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Lihat juga, RS UD Ambon rawat 2 pasien asal Jepang diduga kena corona, syai.